Ada acara-acara lawak ataupun acara talkshow atau apapun acara di TV, kenapa nggak pakai masker? Tadi kan kamu sempat bilang, mungkin corona nggak akan cepat selesai karena ya masih banyak orang-orang yang, ya contohnya kayak kita lagi, masih suka lalai, masih suka menyepelekan hal ini sebenarnya, biarpun hal-hal kecil kayak contoh, pakai masker, ataupun masih suka ketemu-ketemu orang di luar, sehai dan lain-lain gitu. Nah yang aku mau bahas itu, sebenarnya gini, aku punya pandangan sendiri sih, ini pendapat aku ya. Jadi yang aku tahu itu, dulu ya, yang aku bener-bener simpan di dalam otak aku, virus corona itu menyebar bukan lewat udara. Dia nggak airborne, jadi airborne itu maksudnya ada di udara gitu, terus kalau kita hirup itu bakal terkena. Tapi dia tuh lewat droplet, droplet itu arti, kalau aku ngomong sama kamu gini, ada cipran-cipratan atau apa, mungkin muncret langsung ke kamu, ataupun ibaratnya ada air liur yang ibaratnya mungkin ke tangan kamu. Maksudnya, makanya kita harus jaga jarak satu meter. Gunanya itu. Gunanya itu, makanya ada orang, contoh lah kita lihat di TV-TV, kenapa sih artis-artis contoh, ada acara-acara lawak ataupun acara talk show atau apapun acara di TV, kenapa nggak pakai masker? Mereka pakai face shield. Karena mungkin pandangan mereka, ya, corona ini nggak nular lewat udara kok, gitu. Mereka itu yang penting pakai face shield supaya tidak terciprat oleh air liur, gitu. Tapi WHO terakhir malah bilang kalau virus corona ini tuh bisa menular lewat airborne. Jadi sebenarnya, sebenarnya memang dari WHO-nya sendiri mulai, apa ya, mulai labil yang awalnya dulu. Berubah-berubah. Iya, berubah-berubah. Waktu awal kan pertama kali banget dibilang bahwa yang pakai masker, iya, cuma boleh dipakai medis atau orang sakit, gitu. Tapi sekarang semua orang pakai wajib masker. Banyaklah aturan-aturan yang memang udah berubah. Tapi di kepala aku masih nyantel bahwa virus corona ini nggak airborne, nggak menular lewat udara. Jadi, ini aku mau omongin. Aku pribadi, kalau pakai masker sebenarnya memang sesek, agak sesek. Apalagi kalau cuma sebentar, gitu, oke lah, gitu. Ataupun kalau misalnya kita, ya tadi aku bilang, cuma sebentar, ya masih oke. Kalau aku menjujurnya naik motor, justru nggak bisa nggak pakai masker. Tapi kalau misalnya, kayak contoh, aku di rumah gini. Terus aku pakai masker gitu, kerjain hal-hal yang memang cuci piring, atau ngerjain-ngerjain hal pekerjaan rumah. Itu kalau aku pakai masker sesek, gitu. Sese, samapun kayak aku di kantor kalau misalnya aku lagi kerja, terus pakai masker, susah nafasnya, gitu. Jadi, aku kadang kalau di kantor, jarang pakai masker. Karena aku memproteksi diri aku dengan cara, yaudah, aku duduk di tempat aku sendiri. Aku nggak interaksi sama orang-orang lain. Ya, aku jaga jarak. Tapi aku nggak pakai masker, itu yang aku lakukan, gitu loh. Supaya aku bisa nafas. Nanti misalnya ada orang kantor aku yang datangin aku, Vin, tolong ini, aku pakai masker. Atau nggak, misalnya ada orang kantor aku, ya minta tolong, Vin, tolong dong, ini aku ke tempatnya dia, aku pakai masker, gitu. Itu yang aku bisa lakuin. Atau aku kemana, 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 ya aku pakai masker, gitu. Tapi dengan, kalau pada saat aku nggak pakai masker, aku tetap berusaha untuk nggak interaksi sama orang. Supaya akunya nggak tertular, dan orang lain pun nggak tertular, gitu. Siapa tahu aku reaktif, kan. Misalnya contohnya kayak begitu. Nah, jadi, kalau aku pribadi, bener-bener ngejalanin yang namanya cuci tangan, itu terus-terus cuci tangan, biarpun pegang, abis-abis pegang apa, cuci tangan. Jadi lebih rajin cuci tangan, dan jaga jarak sama orang, gitu loh. Nah, yang terjadi sekarang ini, kan, akhirnya orang, yang aku nggak setuju ya sebenarnya, orang tetap pakai masker, tapi mereka nggak jaga jarak. Kalau cuci tangan, ya aku nggak tahu loh orang lain, itu kan nggak kelihatan, ngerti ya. Cuci tangan nggak cuci tangan, misalnya contoh ada orang lain dari luar, kita kan nggak tahu dia habis cuci tangan apa nggak, gitu loh. Kesadaran diri masing-masing, kita habis cuci tangan apa nggak. Tapi kan kalau misalnya pakai masker, kelihatan. Jaga jarak, kelihatan, gitu. Nah, yang kelihatan menurut sudut pandang aku, orang pakai masker, tetap nggak ada jaga jarak. Kadang-kadang pun orang ngobrol pakai masker, tapi maskernya diturunin. Tapi abis itu dia ngoceh, ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. Kita nggak tahu nyipert atau nggak. Itu kan juga bisa membahayakan diri sendiri, ataupun orang lain, gitu. Nah, yang aku mau bahas di sini, menurut kamu gimana cara yang paling baik, supaya orang-orang ini pun bisa lebih patuh, lebih taat, supaya tingkat penyebaran COVID ini bisa turun. Menurut kamu apa yang harus dilakukan? Kalau menurut aku, ya itu yang tadi kamu bilang. nomor satu itu paling penting kesadaran diri sendiri. Karena kalau nggak ada kesadaran, ya sampai kapanpun juga corona ini akan berjalan. Kayak contohnya, kita ngumpul sama keluarga kita, gitu kan. Tapi kita khususnya punya bayi, contoh ya. Terus dia datang, belum cuci tangan, belum apa-apa, tiba-tiba langsung pegang tangan, pegang pipi, gitu kan. Ya susah, gitu loh. Maksudnya kasihan anaknya, anak kecil kita, gitu kan. Harusnya dengan kesadaran itu, cuci tangan dulu, atau mungkin ganti baju dulu, dan lain sebagainya. Terus kedua, kalau menurut aku, kan kita sudah lihat banyak iklan-iklan setiap saat di televisi, selalu diingatkan, baik itu di media sosial, sekalipun juga. Kita harus jadi pengingat, gitu, kalau memang Corona ini memang beneran ada, gitu loh. Bukan main-main. Jadinya, kita kalau memang sayang sama diri kita, kita sayang sama keluarga kita, ya kita harusnya mengikuti peraturan ini, sih, protokol kesehatan. Ya kenapa aku kadang suka lupa pakai masker? Karena kalau pakai masker, ya kita dari dulu, kalau jalan naik motor, kita suka pakai masker. Cuman, kenapa yang aku masih suka lupa? Karena itu bukan jadi kebiasaan aku, gitu loh. Yang ke depan dikit harus pakai masker, keluar sedikit harus pakai masker. Itu belum jadi kebiasaan aku, yang mungkin harus dijadikan kebiasaan mulai sekarang. Paling sih itu kenapa aku tadinya masih suka lalai nggak pakai masker, ya. Cuman sekarang, belajar untuk, oh ya keluar sedikit, harus pakai masker. Karena aku harus ingat, aku punya anak, gitu loh. Kalau misalkan akunya sakit, nanti akunya juga yang rugi karena aku terpiksa dari anak aku, gitu sih. Kalau aku, aku pribadi juga kayak gitu, kan. Walaupun aku, kadang sesekali suka, nggak pakai masker, gitu. Tapi aku tuh tetap memikirkan, kalau aku punya, apalagi kita punya Eden, gitu. Kita punya anak bayi di rumah. Jadi aku tetap menjaga diri aku, dengan cara ya itu. Aku nggak, pada saat aku nggak pakai masker, jangan interaksi sama orang, satu. Dan aku pun harus terjen cuci tangan, karena kita nggak tahu, itu virus nggak kelihatan. Bisa jadi nempel, dimana-nempel, dimana kita pegang. Terus, abis itu kita sampai di rumah, langsung pegang Eden. Makanya kan aku kalau sampai rumah, nggak mau pegang apa-apa. Sampai rumah, langsung buka baju semua, mandi, aku cuci. Pokoknya aku mandi, besi, baru aku boleh pegang Eden, gitu. Jadi, pesan buat teman-teman kita sih, di luar, gitu loh. Ya, kalau bisa, usahakan pakai masker, gitu loh. Kalau bisa bener-bener usahakan pakai masker, ataupun pakai face shield lah. Kalau memang nggak bisa pakai masker. Rasa pengelap, atau ngerasa sesak lah ya. Kalau aku pribadi nggak bisa pakai face shield, karena di sini, apa, aneh gitu loh. Ngeganjol. Ngeganjol, ada yang ganjol, aku nggak biasa pakai kacamata, kan. Jadi, aku lebih baik pakai masker. Kalau bisa pakai masker, pakai masker, gitu loh. Apalagi harus keluar rumah, harus wajib pakai masker. Cuma, yang paling penting, kalau menurut aku pribadi, dari semuanya adalah, cuci tangan dan jaga jarak. Cuma kamu pakai masker, tapi kalau masih nggak cuci tangan, masih nggak, apa, jaga jarak, masih ketemu orang, ngobrol, maskernya dibuka, sama aja bohong, sih menurut aku. Tetap, 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 apa, bisa, nularin orang lain, atau, kitanya juga tertular, gitu loh. Kalau aku itu sih. Sama yang kedua, kalau menurut aku, kita harus jaga, kesehatan kita juga sih, imun kita. Karena kan, itu kan, bisa, ketularin kalau memang, daya tahan tubuh kita, lagi melemah. Kebetulan, ada, rekan kerja, kita yang lagi, mungkin bukan corona, mungkin dia flu, atau batok. Karena imun kita turun, kesehatan kita terganggu, jadi kita gampang terkena. Jadi, wajib juga, kita jaga kesehatan, dengan, makan, pola makan yang baik, istirahat yang cukup, kita juga harus, harus dilakukan, gitu loh. Karena percuma juga, kita pakai masker, cuci tangan, tapi, kita tidur malam, bangun pagi, gitu kan. jadinya, istirahatnya, gak baik, itu juga, salah juga. Jadi, harus tetap jaga kesehatan, istirahatnya cukup, makan yang bergizi, bobohan, sayur-sayuran, pokoknya suka gak suka, sekarang harus, gitu loh. Karena, ini virus masalahnya, gitu loh. Dan virus baru, belum ada obatnya, kita juga, imunisasinya ya, ya kan, harus, vaksin. Oh ya, sorry, vaksinnya, juga, masih di, belum berjalan ya? Masih dalam proses, kayaknya sih. Proses lah, kita, cuma maksudnya, untuk penjagaannya. Lagi pula kan, juga vaksin, belum tentu, kita langsung kebal, sama korangan, belum terjamin, salah satu. Cuma, dan kita jangan, kalau menurut aku gini, jangan nunggu vaksin. Ya. Kitanya tetap jaga diri kita, sendiri aja dulu. Jangan, intinya gini, jangan nunggu kita kena, baru kita aware, sama korona ini. Kalau bisa, jangan sampai kena. Jangan ada pikiran bahwa, konspirasi lah, apa segala macem. Terus, wow, korona tuh bohong, gak ada, gimana gue gak kena. Jangan, jangan sampai kayak begitu. Kita harus tetap-tetap jaga. Jangan sampai nanti, kalau udah kena, baru musing. Apalagi orang-orang, yang punya penyakit bawaan. Jangan sampai kena. Harus tetap jaga, kesehatan kita. Supaya, ya, ini semua cepat berakhir, ini bukan cuma, tentang kita, soal kita doang, tapi tentang orang lain juga. Udah banyak banget yang jadi korban, udah banyak banget yang, kesusahan ekonominya, dan lain-lain. Dan, kita juga harus prihatin lah ya, maksudnya dengan, tenaga medis, gitu kan, yang bekerja. banyak korban. Iya, terus, terus, ya, pasti bukan, kita doang, tapi, balik lagi ke, pembicaraan kita yang awal, bahwa, kita semua berdampak, gitu loh. Jadinya, kita semua rugi, gimana caranya, supaya kita bangkit lagi, yaitu, corona berlalu, dengan cara, kita melakukan protokol kesehatan sih. Kayak, aku denger katanya Melanie Ricardo, gitu kan, kan dia kan positif tuh. Setiap-tiba, pas aku, nonton televisi, dia jadi, salah satu bilang tamunya, dia bilang, wah, gue udah jaga jarak, kata dia gitu kan, gue udah pake masker, gue udah pake face shield, setiap, keluar gue selalu disemprot, disinfektan, kata dia gitu kan, sebelum masuk mobil, sebelum masuk rumah. Tapi, gue kena-kena juga, kata dia. Karena kenapa? Karena posisinya, waktu itu, dia lagi diet. Dia lagi diet, dia mengurangi semua makanan-makanan, dan imunnya dia rendah, dia keluar, terjangkit lah dia. Itulah, maka tadi aku bilang, sebenarnya juga kita harus jaga kesehatan. Diet boleh mungkin ya, aku kan gak ngerti, karena aku belum pernah diet, dan aku juga gak ngerti. Ya, selagi itu untuk jaga kesehatan ya. Ya, tapi kalau, untuk saat-saat ini, kalau memang, diet gak terlalu penting, kalau menurut aku ya, gak harus dilakukan dulu lah. Lebih baik kita sehat dulu, masalah diet, kita bisa olahraga nantinya, kalau situasinya udah baik gitu kan, lebih enak. Jadi, kalau memang kitanya juga, mau cepat-cepat berlalu, ya kita juga harus sama-sama bekerja sama, untuk melakukannya. Harus peduli sama, sama orang lain, peduli sama diri sendiri sih. Terutama diri kita sendiri ya, karena kita juga pasti punya keluarga, punya orang-orang yang kita kasihi, juga banyak kan, menjadinya, ya lebih baik mencegah daripada mengobatilah intinya itu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton!